Kita awali berita pertama dengan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung memprediksi cuaca dingin di kota Bandung akan berlangsung hingga bulan Agustus mendatang di mana suhu terendah mencapai 15 derajat Celcius. Suhu atau cuaca dingin sendiri disebabkan akibat fenomena angin monsen Australia. Sejak akhir bulan Juni, wilayah Bandung Raya dilanda cuaca dingin terutama saat malam hari dan pagi hari. Suhu terendah sendiri mencapai 15 derajat Celcius. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 1 Bandung menjelaskan terkait dengan fenomena cuaca dingin yang melanda wilayah Bandung Raya terjadi akibat penurunan atau perubahan suhu karena seluruh wilayah di Jawa Barat saat ini mulai memasuki musim kemarau serta adanya pergerakan angin monsen Australia. Perubahan tersebut ditandai dengan siang hari di mana kondisi cukup panas dengan suhu mencapai 33 derajat Celcius. Sementara pada malam hari dan hingga pagi hari suhu turun hingga 15 derajat Celcius. Dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung suhu udara minimum di kota Bandung mencapai 18 derajat Celcius sementara daerah pegunungan seperti Lembang bisa mencapai 15 derajat Celcius. Kondisi cuaca dingin diprediksi akan terus terjadi hingga bulan Agustus mendatang. Kemarin 31 derajat Celcius, tetapi di pagi dan dini hari di Bandung tercatat di Cemala 17,6 derajat Celcius paling dingin dan di Lembang 15,6 derajat Celcius disenaikan dengan ketinggian. Diprediksi akan lebih dingin di bulan di akhir Juli dan di Agustus. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.